Laga Pramusim, Liverpool Sikat MU 3-0 Gawat! Liverpool Nervous bisa alami nasib ini seperti MU, Arsenal, dan Chelsea. Alexis Majalister telah kembali lebih awal ke Pramusim dan sudah berlatih. Dreads terbuka untuk tawaran Gomes dan penetapan harga Van den Barck. Newcastle buka pembicaraan untuk kalahkan Liverpool, Arsenal, dan MU demi dapatkan bintang Premier League. Laga Pramusim, Liverpool Sikat MU 3-0 Liverpool menang telak atas Manchester United di Laga Pramusim. Dreads menyikat setan merah 3 gol tanpa balas. Bermain di Williams-Bridge Stadium, Columbia, Amerika Serikat, Minggu 4 Agustus 2024. MU kebebolan cepat saat laga baru berjalan 10 menit. Fabio Carvalho membawa Liverpool unggul 1-0 usai sepakannya mengirim masuk bola ke gawang Andre Onana. Di menit ke-36, Curtis Jones bisa meneruskan Ompanmo Salah menjadi gol, skor 2-0 bertahan hingga jedah. Liverpool yang mendapat gol ketiganya, Kostas Simikas bisa meneruskan bola montah hasil sepakan Diogo Jota yang ditahan Onana. Skor menjadi 3-0. Gawat Liverpool nervos bisa alami nasib ini seperti MU, Arsenal, dan Chelsea. Mengganti manajer ikonik tidaklah mudah. Dan Michael Owen yakin, Arnest Lott mungkin akan menyerah pada tekanan pada musim 2024-2025. Saatnya mengambil alih posisi Jurgen Klopp di Liverpool. Mantan penyerang Liverpool, Michael Owen kuatir Arnest Lott akan gagal memenuhi harapan besar. Meskipun hasil pramusim termasuk kemenangan 2-1 atas Arsenal secara umum positif, klub belum masuk ke dalam bursa transfer. Ekspektasi sangat tinggi untuk pelatih asal Belanda ini agak sangat dinantikan apakah slot akan menirunya untuk meraih trofi. Owen bagaimanapun percaya bahwa mantan klubnya mungkin kuatir mereka akan mengalami penurunan di bawah asuhan slot. Sebuah tren yang umum terjadi pada klub-klub yang mengganti manajer hebat, seperti yang terlihat pada awal rival-rival mereka, MU, Arsenal, dan Chelsea. Setiap penggemar Liverpool akan gugup melihat apa yang terjadi pada MU, Arsenal, bahkan Chelsea. Ketauan kepada ganting Chasino Saya khawatir ada kemungkinan bagi mereka untuk mengalami penurunan yang sama seperti MU saat menunjuk David Moyes, tapi saya harap tidak. Saya tidak berpikir dia bermain dengan cara yang sangat berbeda dengan cara bermain di bawah asuhan Jurgen Klopp. Begitu ia mulai tergelincir, sulit untuk mengembalikannya. Kita berbicara tentang marijin yang tipis dan harus menjadi tim yang benar-benar berlian untuk bisa bersaing saat ini. Ini adalah standar tertinggi yang pernah ada, tidak bisa membuat kesalahan, mereka akan merasa gugup. Apakah Liverpool akan tetap menjadi kekuatan, atau apakah era mereka merosot dan akan membutuhkan waktu untuk membangunnya kembali? Itu masih harus dilihat. Kehilangan klub membuat Liverpool harus menjalani tugas berat untuk menggantikannya. Dan yang dikhawatirkan adalah bawah slot, yang merupakan pilihan cadangan di belakang pelatih impian, Zabi Alonso. Belum tentu merupakan sosok yang dapat menggantikan posisinya dengan baik. Alexis Majalister telah kembali lebih awal ke pramusim dan sudah berlatih. Liverpool mendapat dukungan dengan kembalinya Alexis Majalister pada pertandingan terakhir turu pramusim mereka di Amerika Serikat. Dengan gelandang tersebut mempersingkat masa liburannya. Pemain berusia 25 tahun ini disabut oleh rekan-rekan steamnya dan langsung mulai berlatih. Reds melakukan pemanasan di gym sebelum menikmati sesi latihan di luar ruangan di University of South Carolina. Majalister terlibat secara keseluruhan termasuk dalam olah bola saat ia berusaha untuk kembali tampil setelah absen selama dua setengah pekan. Sebuah pemain internasional Liverpool mendapat jatah libur setidaknya tiga pekan setelah berakhirnya tugas mereka di Euro dan Copa Amerika. Dengan tujuh pemain lainnya belum kembali. Majalister merupakan sosok yang menonjol dan dia bisa dibilang cocok untuk ketiga peran dalam formasi gelandang Arna Slott. Setelah menunjukkan bahwa ia mampu beroperasi sebagai pemain nomor enam yang progresif untuk Liverpool dan Argentina, ia pun dapat berperan sebagai gelandang yang bermain lebih ke dalam di bawah slot. Namun ia juga dapat bermain sebagai pemain nomor delapan yang berada di samping gelandang bertahan jika diperlukan. Atau pemain nomor sepuluh yang memiliki lebih banyak ruang untuk menciptakan serangan ke depan. Liverpool telah mengumumkan sebuah pertandingan persahabatan tambahan yang diadakan secara tertutup melawan Las Palmas. Menyusul pertemuan dengan Sevilla di tempat yang sama. Transfer dan Rumor Dreads terbuka untuk tawaran Gomes dan penetapan harga Van Danmark Laporan terbaru Anton Tolowi dari Skatespark News menyatakan bahwa Liverpool terbuka terhadap tawaran untuk Joe Gomes dari klub-klub yang ingin memboyongnya dengan status permanen. Sang back menunjukkan keserba gunaannya dengan mengisi posisi back sayap musim lalu. Tetapi ia berada di belakang Virgil van Dijk, Ibrahim Wagonate, dan Jarrell Gohansah sebagai back tengah. Dan Liverpool puas dengan empat back sayap pilihan utama mereka. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Gomes ditawarkan sebagai bagian dari negosiasi dengan Newcastle untuk Anthony Gordon pada awal bursa transfer. Yang berarti ada nilai yang ditetapkan Liverpool untuknya. Gomes belum melakukan pembicaraan dengan Arne Slott, yang akan dilakukan saat ia kembali berlatih setelah tur Amerika Serikat. Sementara, Liverpool juga terkesan dengan perkembangan Sam van Danmark, dan hanya akan membiarkannya pergi dari klub jika harga yang mereka taksir sekitar 20 juta pounds atau sekitar 414 miliar terpenuhi. PSV Andovon menawarkan sekitar 10 juta pounds sepekan lalu, sebuah tawaran yang dengan cepat ditolak. Ada ketertarikan dari klub-klub Bundesliga, namun tidak ada tawaran resmi yang masuk untuk pemain berusia 22 tahun itu. Jika harga yang diminta Liverpool tidak terpenuhi untuk pemain asal Belanda tersebut, maka ia akan menjadi bagian dari squad utama dan mungkin akan menjadi backtengah pilihan keempat klub jika Gomes hengkang. Newcastle buka pembicaraan untuk kalahkan Liverpool, Arsenal dan MU demi dapatkan bintang Premier League. Menurut laporan yang beredar, Newcastle telah membuka pembicaraan dengan Crystal Palace mengenai kesepakatan untuk memboyong backtengah March Gwehi. Gwehi menikmati musim 2023-2024 yang mengesankan bersama The Eagles, dan dengan serangkaian penampilan luar biasa bersama Inggris di Euro 2024 yang menarik minat dari sejumlah tim di seluruh Eropa. Di Inggris, klub-klub seperti Liverpool, Arsenal dan MU kerap dikaitkan dengan Gwehi, namun The Athletic menyatakan bahwa Newcastle lah yang melakukan pendekatan pertama. Newcastle telah melakukan pembicaraan yang berarti dengan Palace pada awal pekan ini dengan harapan dapat menyagal kesepakatan untuk salah satu pemain bertahan yang paling diincar di Premier League. Kontrak Gwehi dengan Palace telah memasuki dua tahun terakhir dan sejauh ini belum ada tanda-tanda perpanjangan. Bahkan laporan-laporan mengatakan bahwa pemain berusia 24 tahun itu siap untuk menolak tawaran kontrak baru. United diketahui ingin mendatangkan backtengah baru musim panas ini bahkan setelah mendapat Lenny Yoro. Namun telah gagal dengan penawaran dua kali lipat untuk Madjus De Laik dan Nausair Mazraoi. Jarad Brandwhite dari Everton menjadi target lain bagi United. Namun harga yang diminta oleh The Toffos sekitar 70 juta pounds dianggap terlalu mahal. The Telegraph melaporkan bahwa Palace siap untuk meminta lebih dari 65 juta pounds untuk berpisah dengan Gwehi dengan mendasarkan harga yang mereka minta di sekitar harga yang diminta oleh Everton untuk Brandwhite. Arsenal sepertinya tidak akan membayar angka tersebut setelah mendaratkan Riccardo Calafiori dari boloknya. Namun Liverpool tetap berburu backtengah baru. Dikamarkan The Reds yang sempat tertarik dengan Yoro, lebih tertarik dengan pemain entrance Frankfurt, Willian Pacho. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!